selamat menikmati Ampasnya Gimana itu dok? Apakah berbahaya? Sukarno wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi Jindan di Berbes Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kalau bahaya tidak Cuma kalau jadi kebiasaan Dan jadi sebuah perilaku Ya itu nanti yang jadi Bahayanya disitu Jadi kalau itu sampai kemudian Nanti usia lanjut Kemudian mungkin Apa Nanti ada kondisi-kondisi yang tidak membolehkan Minum kopi Nah akan repot Karena sudah menjadi suatu kebiasaan Jadi ya Apabila ada perilaku-perilaku yang tidak wajar Hendaknya diwajarkan saja Kalau anak-anak Belum waktunya minum kopi Boleh sih Ngincip-ngicip boleh Tapi kalau kemudian harus setiap hari Kalau bisa ya Kita hindari Karena itu nanti jadi suatu kebiasaan Maksudnya kebiasaan itu begini Nanti kalau ingin Ingin berhenti itu sulit begitu Maksudnya disitu Jadi ada orang yang sudah memang Candu kopi Kalau tidak ketemu kopi Pusing Kan repot sendiri Seperti itu Orang lain itu Kesana kemari Pergi ke luar kota Nyaman-nyaman saja Tidak ketemu kopi Tapi ada orang Yang tidak ketemu kopi Dia pusing Nah ini repotnya disitu Jadi Mudah-mudahan kita tidak terganggu Dengan hal-hal seperti itu Jadi jangan dibiasakan Hal-hal yang akan menyulitkan kita Seperti itu Mungkin jawabannya begitu Pak Yos Ya Untuk Umi Jindan di Berbes ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.